Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan melanjutkan video yang ketiga yaitu Cara menampilkan data perkembangan COVID-19 di Indonesia Menggunakan kode Igniter Pertama-tama kita buka dulu aplikasi examnya Ininya kita start Lalu kita buka aplikasi Piscode Nah ini Kalau sudah kita buka Brosurnya Kita tulis disini Kawal Corona Pilih ini yang kawal corona.com Nah kalau sudah kita pilih API for the developer Kita klik Nah nanti kita copy yang ini HTTPS api kawal corona.com indonesia Sebelum kita copy link ini Kita tulis slow codingnya di Escode Di Di home.php Nah Gratless disini Enter Hindo sama dengan JSON decode File Get contact Lalu disini Kita Kurung Nah disini kita isi link ini Nah ini kita copy linknya Terus kita tempel Disini Nah Terus kita Tanda koma True Ini tanda petik Terus kita isi disini Tanda petik Indo Sama dengan Lalu kita save Ctrl S Kalau sudah Lalu kita Tes Replace Disini Masih belum Belum berubah Linknya Lalu kita isi Disini Di Home Nah Yang angka 12 ini Kita ubah Menjadi Dan Isi Log codingnya Sama dengan Indow 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 Atau petik Out Indow ini kita isi nah, ini nya kita ambil disini, nah ini yang positif ini, kita copy tempel disini nah, sini kita set nah, ini nya kita copy saja sampai oh, ini tertinggal kita copy, lalu kita tempel lagi disini nah, ini nya kita ubah jadi ini, tempel ini kita ubah lagi nah, ini nya kita ganti menjadi meninggal kita copy, paste kan, lalu save nah, coba tes kita refresh web kita nah, kan sudah berubah seperti ini dashboard dashboard awal corona nah, ini nah, kan sama kan 2, positif nya 2, positif milisan benar ininya sama nah, jadi apabila data di server ini berubah maka disini akan ikut juga berubah terus kita akan membuat data kasus hopit per per provinsi sebelum kita buat ini kita ambil dulu template nya di localhost nah, ini kan kita pilih ul elemen panel nwell nah, ini kan loh banyak kanunnya disini saya pilih primary panel lalu saya klik kanan ctrl F kita cari primary panel nah, disini adanya di 256 29 lalu kita copy coding nya mulai dari 256 sampai 26 27 copy coding nya lalu kita paste kan di phome ini nya kita di bawah ini nah kalau sudah ini nya kita hapus primary panel kita hapus dan ini kita hapus juga di load dan ini juga kita hapus panel nah, disini nah, ini ini kan untuk yang ini nah, ini kita hapus nah, ini nya kita copy dulu set kasus terprovinsi kita copy lalu kita tempelkan disini lalu kita save ctrl S nah, kita tes buka di web kita kita refresh ini ini kan sudah muncul tinggal kita label saja dan kita isi ini nya kita ubah menjadi ini nya ubah jadi nah, kita copy sinjaka call kita copy oke lalu kita tempel disini kita save kita cek kita cek cek lagi di web kita masih belum berubah kayaknya ini harus 8 ini nya 12 kita save lagi masih kurang 10 10 12 12 lalu kita tinggal isi yang untuk isi tabel nya kita buka disini di di pihome kita isi di bawah di kelas panel body itu table plus table plus table table lagi tanda aku min bordered table lagi with rest on shift lalu disini kita beri tanda cukup borong dan set lalu ini kita tulis TH dan di sini kita isi TR TH nah disini kita isi ini nomor provinsi positif tempur meninggal untuk yang pertama kita isi nomor dan ini provinsi terus positif sampai meninggal positif selunggu kalau sudah isinya kita isi lagi T body TR TD belum belum kita isi ini kita coba cek lo di refresh kita cek load dulu kita apakah sudah belas tadi oke 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 kita tinggal misi yang lagi yang ini misi yang seperti DKI Jakarta untuk kodenya kita cek disini update for developer nah nah ini nanti kita isi kode provinsi provinsi Jakarta ini kita isikan nanti disini kita isikan nanti disini belum kita isi ini kita kita isi ke home home php nah disini kita isi dulu datanya ini nya kita copy saja lalu kita ubah nah ini nya kita ubah jadi prop ini nya kita ubah jadi prop nanti dan ini nya kita ubah juga menjadi nanti ini api kawal corona nah kita salin lalu kita tempel disini send 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 save nah dan ini kita isi juga prop sama dengan kalau sudah ini kita ke menu pihome lagi pihome php nah ini nya kita isi ini nya kita isi dengan coding pihome php tanda ini tanda ini lalu ask c c nya pakai tanda ini itu kita sama dengan tutup kurung pasti ada kurung purawal kalau kita isi disini kita tanya lalu disini tr dan isi td td nomor kalau sudah disini pasti lalu sebenarnya kita beri tanda purung kawal lagi td nah ini jangan lupa kita oh iya tertinggal anda ini oh yes value kalau kita isi lalu ini kita ambil dari sini provinsi lalu kita tempel disini disini beri tanda situasi depan-depannya nah ininya kita copy saja lagi td nah ini kita ubah kasus post enter td kita copy lagi teman-td 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 process kasus meningkat kasus meningkat nah ini kita ganti jadi kasus meningkat kita set kalau kita tes kita saya press yang web web kita error di home 83 83 83 kayaknya ini di sini dari sini di sini kekuat terjun di sini kekuat terjun saya ada klik di sini hai 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 banyak kita tertinggal Hai nah itu nah menutupnya nya kita coba repest apakah berhasil dan ternyata ternyata berhasil tapi ininya belum ke lagi ini kita ada salah holding provinsi akribut evaluate akribut test selamat menikmati Selamat menikmati. 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 Lalu kita tempel di sini. Selamat menikmati. 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 jauhkan lah kalau ngejauhkan jauhkan coba ini kita kembalikan kembalikan jadi nampus aja simpan kembalikan kembalikan jauh oke oke coba kita is-is aja ini is minyak atas kita jauh punya kita atas saja misalkan 40 Simpan Sepertinya disini di ekstral kita, kita bisa pakai style di ibuprofist Aku dikena Kita refresh nah inilah inilah cara menampilkan data perkembangan covid-19 di Indonesia untuk video 3 sampai sampai disini nanti kita lanjut ke video keempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh